hai 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 aloh pada kesempatan ini teman-teman saya akan memberikan tutorial bagaimana cara eh memelihara lumut untuk lumut ini kita bikin via koscap kita khususnya untuk kepaludarium karena tidak kena langsung tenggelam di air nah ini lumut ini saya ambil jalan nama lainnya lumut darat begitu ya ini biasanya terdapat di di tempat-tempat lembab di jalan juga ada di tempat juga ada 1 2 3 4 5 oke nah ini setelah kita ambil bagaimana caranya kita kembangkan dia untuk kita berikan di aquascape kita atau di paludarium kita nah langkah pertama tanaman ya dia hampir mirip dengan bau Alteco nah kemudian di kawan-kawan kan ada busa filter ya bagi-bagi beberapa lembar jadi tipis ya ini setebal begini orang-orang oke setelah itu kawan-kawan di atas ini berikanlah pasir pasir ya kemudian kasihkan pasir yang campur-campur tanah setelah itu misalnya setelah itu misalnya disini sudah masuk kawan-kawan ya ini contohnya ini ya pasirnya juga kita tambah kemudian kita masain dikit ya kemudian kita ambil lumutnya nah ini contohnya ya atau inilah ini lumut ya ini lumut kemudian lem yang tadi kita oles tipis-tipis di bawahnya ya ini ya nama sulem kemudian baru kita tancapkan ke tempatnya yang tadi nah baru kita tekan pelan-pelan jangan terlalu kuras ya pelan-pelan saja seperti itu kita ambil lagi ya nah ini seperti ini ini ya ya ini lumutnya kemudian kita berikan lemnya ini lem ini berfungsi untuk tidak mudah copot ya baru kita tekan nah kita coba lagi kita cari lagi kawan-kawan ya Nah misalnya kita pasang di sini ya di sini dan kita sesuaikan ukuran potong oke nah itu ini pasirnya kawan-kawan ya Nah kita berikan secukupnya saja nah setelah itu kita cari yang pasir campur tanah nah ini jangan terlalu tubal dan jangan juga terlalu tipis jadi secukupnya saja setelah itu baru kita pasahin sedikit pasahin sedikit demi sedikit setelah dibasahin baru kita berikan lemnya ini terlalu kita tekan nah ini setelah ini sudah terpasang semua ya terpasang baru kita pasahin nah tipis-tipis ya hai 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 ini sangat simpel sekali dong Hai terpasang semua maka perlu saya kasih tau sama teman-teman ini kenapa dikasih busa ini jadi karena karena kan lumut ini dia tidak suka yang air langsung tergenang atau eh air menutupi dia tapi dia hanya ingin yang lembab-lembab saja artinya untuk melembabkannya itu ya kita ketika nanti di valvaryum misalnya air masuk dan ketika masuk di busa ini kan otomatis ada tertahan sedikit Nah itulah yang membuat lumut ini menjadi subuh kita lanjut lagi ini kalau misalnya ada yang kurang-kurang lem dilem saja nah kita tindak satu-satunya setelah ini sudah selesai kawan-kawan maka selanjutnya adalah kita alirkan air dari atas sini ya setelah sudah ready di tempatnya maka kita alirkan air sedikit demi sedikit kita tunggu hasilnya sampai dua hari nanti kami akan share lagi bagaimana perkembangannya Halo kawan ini sudah hari kedua memelihara lumut ya Nah ini dia hasilnya kita lihat daun-daunnya sudah mulai mengembang ya setiap hari kita jemur juga barang 10 menit tapi jangan matahari langsung kemudian kemudian tiga kali sehari kita siram sedikit sedikit Halo bos ini sudah ke hari yang kedelapan pembibitan lumut ya Nah ini bosku coba lihat sudah pada segar-segar udah pada segar-segar tuh siap bosku ini tinggal memasang ya di aquascape kita ataupun di paludarium lihat ya sudah jurnih banget sudah segar-segar memang dalam beberapa hari yang lalu atau sebelum hari ini kita selalu memberikan atau menyiramnya dengan air secara perlahan kemudian kita juga menjemurnya di pagi hari ketika matahari terbit atau telah bersinar barang 10 sampai 15 menit kemudian tiap harinya kita letakkan di tempat yang redup atau yang lembab ini ya bosku pada tumbuh semua nah sekarang mari kita lihat akarnya bagaimana ya mari kita saksikan bersama ini nah ini dia bosku sudah menempel semua ya ini sudah menempel semua bosku ya sudah mantap nih bosku tinggal kita mengaplifikasikannya di aquascape kita nah coba lihat ini ini wah mantap bosku itu bosku sudah tidak ada yang lepas semuanya pada lengket ya artinya akarnya sudah menyatu dengan busa yang telah kita berikan ini nah itu dia bosku ya eh eh terima kasih telah menonton semoga bosku semua dapat bermanfaat kemudian dapat meminimalisir pengeluaran ketika membuat aquascape terima kasih jangan lupa dukung terus channel ini dengan mensubscribe like dan komen kemudian jangan lupa juga menghidupkan tanda loncengnya agar bosku tidak pada ketinggalan eh ilmu-ilmu baru yang akan kami berikan nantinya terima kasih salam sukses dari kami dan oke hai hai